Intro Yo, Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Zivow The Coffee Kali ini, gue mereview kade kopi yang berada di Ciputat So, this is it, Coffee Sableng Sableng Coffee ini beralamat di Jalan Cendrawasi Nomor 74, Sawahlama Ciputat Asal-masalama kade ini, istilah Sableng digunakan sebagai kata yang tepat Untuk mengidentikan kata kurang waras dengan sebuah solusi kopi Dimana saat seseorang merasa stres atau banyak pikiran Mereka membutuhkan penenang untuk mewaraskan pikiran Yaitu dengan secangkir kopi maupun kegiatan mengopi Agar menghilangkan penat Sehingga dapat melakukan aktivitasnya kembali Kade ini berdiri tahun 2018 Tepatnya di bulan September tanggal 8 Coffee Sableng buka setiap hari Mereka mulai buka pukul 10 pagi hingga 9 malam Untuk Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu Sedangkan dari jam 1 siang hingga 9 malam Untuk hari Rabu sampai dengan Jumat Dan gak ada liburnya ya guys So, bisa nanti kapan aja Sableng coffee ini memiliki dua ruangan Indoor dan outdoor Untuk indoornya sendiri Dari keseluruhan lantai 1 dan 2 nya Dapat menampung sekitar 15 orang bahkan lebih Desain interiornya, mereka menghadirkan warna wood, hitam dan putih Secara tampilan, di dalam terdapat banyak hiasan-hiasan pemanis Mulai dari rak dinding yang berbentuk segitiga Dengan peletakan biji kopi, cangkir dan hiasan bunga Kemudian, tata letak meja bangkunya cukup rapi Menghasilkan kesan yang bersih dan lega Untuk outdoornya, hanya terletak di bagian sisi arah pintu masuk Disana terdapat 6-10 bangku Disini gue memesan beberapa menu andalan mereka Diantaranya ada kopi susu sableng Untuk biasanya, mereka menggunakan robusta dan arabica Namun, lebih cenderung ke arabicanya Selanjutnya, gue memesan kopinya Yaitu es peppermint Kemudian, gue memesan nasi goreng sableng Dan keju aroma untuk makanannya Dan disini, gue juga akan mereview menu-menu yang gue pesan So, check it out Oke, kali ini kita lagi ada di Sableng Cafe Nah, ini lokasinya itu ada di daerah sawalama ya Atau mungkin kalau kalian biasa kenal daerah-daerah Tengah Rotan Sampai ke daerah Pelapatan Duran Nah, ini lokasinya daerah-daerah situ dah Untuk detail alamat dan lokasinya ada di kolom deskripsi Nah, ini salah satu kedai kopi yang gue kunjungin di daerah Ciputat ya Jadi, memang gue melihat untuk view depannya tuh luas banget Jadi, kawasannya teman-teman monokrom bareng-bareng sama teman-teman Naik mobil atau naik motor tuh Parkirannya luas, nggak usah takut Parkirannya sempit Dan juga disini tuh ada lantai 2-nya yang bisa kalian gunakan untuk smoking room Di luar juga bisa sih smoking room Cuman, asik sih tempatnya sih disini Kalian harus coba deh buat kesini Buat lokasinya tuh oke banget Oke, nggak perlu berlama-lama lagi Gue akan coba signature dan bestseller Minuman dan makanannya dari Sableng Coffee Disini gue pertama memesen kopinya Yaitu kopi susu Sableng Untuk biasanya mereka menggunakan Robusta dan Arabica Tapi lebih cenderungnya ke Arabicanya Mungkin 60% atau 40% Atau mungkin lebih dari itu Gue nggak tau Tapi, biasanya sih bilangnya lebih condong ke Arabicanya Dan selain itu, mereka menggunakan cinnamon sama gula aren Selanjutnya gue memesan non-kopinya ada teh Nah, ini tehnya ini peppermint Sebenernya di samping peppermint Ada juga camomile Atau kalian mau pesen leceti juga bisa Pokoknya varian bestsellernya mereka tuh Di teh ada dua Ada camomile sama peppermint Yang sekarang gue pesen peppermint Dan juga ada leceti Lalu, untuk makanannya gue pesen nasi goreng sableng Nasi goreng sableng itu Di sini kita dapat telur Ada ayam kayak ayam potpun gitu Nasi kerupuk sama mentimun Dan yang terakhir gue pesen snacknya Yaitu keju aroma Nah, keju aroma ini Modelnya kayak dia dibalut pakai Itu ya kayak lapisan kulit lumpia Terus di Mungkin nggak gue nggak tau isinya keju apa gimana Terus diolesi sama ketal manis Oke, kita langsung ke kopinya dulu Yaitu kopi susu sableng Nah, ini dia disini packaging Ini ya, packaging pakai gelas plastik Disini ada logo kopi sablengnya Dan ada instagram sableng kopi Jadi kalau saya nanya teman-teman kesini Mau ngecek instagramnya Kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya Dan disini ada tulisan Bahasa Jawa Gue nggak tau artinya Tapi intinya kalau sambil nyabat dan lo butuh ngopi Ya ngopi Jangan sampai sableng Sableng tuh gila ya Ya sableng gila kan Iya, gimana sampai gila deh Yang penting ngopi Makannya ngopi Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama gue rasain Itu pertama Creamy dari kopinya ya Karena kan ini kan kopi Model kopi-kopi susu Terus selanjutnya Yang nimbul itu adalah Manis dari gue aren Langsung Ditambah sama Wangi dari sinamon Lama-kelamaan si sinamon itu Makin nyebreng Nyebreng Apa nyebreng Makin meluas Ininya wanginya Kemudian Sampai ninggal yang rasa Kopinya tuh bener-bener Nggak ada Tes kopi Jadi bener-bener Kopinya tuh di awal Tapi pas nanti kalian setelah minum itu Sinamonnya yang terakhir Berasanya Tapi asik bener Kayak minum kopi susu Pada umumnya Karena kan pakai gula aren Tapi karena ada sinamon Itu jadi Memberikan sensasi terbaru Bagi kalian yang Baru mulai ngopi Apalagi datang pertama kali Ke sablan kopi Kalian pesen yang ini Itu sensasinya enak banget Karena memang ada Aromasi ramen Selanjutnya gue mau coba Peppermint Nah untuk peppermint Ini yang tadi gue sampaikan Jadi kalian bisa Pesen yang hot atau ice Dan disini Bisa Manis Bisa enggak Tapi rasanya Sekarang gue mau cobain Yang rasanya Sebenernya sih Kalau peppermint Ya mungkin temen-temen Sudah pernah coba ya Jadi kayak Sensasi minum teh Tapi memang ada peppermint Ya Sekarang kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah kita cobain Pakai gulanya Ini gulanya Jadi Tadi gue minta pisah Biar tau Ras aslinya dulu Barangkali Peppermintnya Minnya lebih Strong Tapi Sama aja Sama aja Tetap lebih dominan Teh dan peppermint Itu imbang Bismillahirrahmanirrahim Ya seperti kalian tau Pada umumnya Minum-minum peppermint Teh 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 peppermint Ya kayak gitu Peppermint gula Imanis Ini kawasannya Dengan kondisi cuaca yang panas Kalian pesen dengan kopinya Ini nih Peppermint Itu gue jamin Seger banget Oke selanjutnya kita coba Nasi goreng sabl Nah ini untuk nasi gorengnya Itu Nasinya yang Pakai cup gitu ya Jadi nasi yang Cukup Buah untuk Makan siang atau makan malam Terus disini dapat Telur gadar Kupuk Ayam popcorn Terus kayak selada Sama timun-timunnya Platingnya juga bagus ya Untuk senoknya Dipakein Apa sih namanya Tisu Biar gak kotor Nah disini gue pesen Yang sedang Ya Terus lah sih Kalian bisa request Mau pedal Mau yang biasa aja Itu request yang kalian gak aja Kita coba dulu Rasanya Nasinya Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasa nasi gorengnya Asin gurih Itu pas Terus Karena gue mesen Sedang Ini mereka pake Cabai rawit merah Jadi langsung pas makan Langsung Pedasnya langsung mulai Jadi gak delay Untuk tipikal nasinya Ini nasi-nasi yang perak Jadi Enak Karena kalau nasi goreng Pake tipikal nasi yang Agak-agak lembek Itu kayak Boring aja Cuma kelasannya Nasi goreng kayak gini Pas Harus pake nasi yang Perak Sekarang kita cobain ayamnya Nah ini ayamnya Model-model ayam Gue gak tau Pake ayam fillet Di tepung gitu ya Nggak ayam-ayam popon Coba itu ayamnya lu Bismillahirrahmanirrahim Untuk ayamnya Ini karena memang Basenya pake dada Karena agak dry gitu Mungkin Dada fillet Dipotong-potong Terus mungkin Dikasih tepung Digoreng Terus baru dipotong-potong Ciri-ciri gini Dadu Sekarang kita Campurin kelepakkan Nasi gorengnya Bismillahirrahmanirrahim Nah sopan full Gaya kebapuk kali ya Begini Wah Sopan banget Bismillahirrahim Jadi untuk Nasi gorengnya Itu kan Sucinanya udah pas ya Karena kalau untuk ayamnya Memang Gak begitu terlalu Yang keluar Karena kalau seandainya mungkin Ayamnya dibikin Agak Asin dan gurih Mungkin yang lebih dominan Si ayamnya Tapi disini Karena memang Jidolnya nasi goreng Jadi ininya tuh Gak terlalu yang Dominan rasanya Jadi ini hanya Penambah Dimensi Buat makan Nasi goreng Biar gak Cuma nasi aja Ada ayamnya Ada telurnya Dan telurnya pun juga Rasanya juga pas Jadi tetap Sina siang Lebih dominan Untuk rasanya Untuk segini 30 ribu Udah oke gak 30 ribu Udah oke banget Dimana kalau Makan siang Atau makan malam Pesan ini Worth it Anak banget Terakhir kita cobain Snacknya yaitu Keju aroma Nah ini Jadi kayak Lu gak tau Di dalamnya keju apa bukan Tapi disini tuh Kaya kulit lumpia Terus Dapet Dapang pis Dan ini dibaluin Pake Tentang manis Kita langsung cobain aja Bismillahirrahmanirrahim Ini Kalau Feeling gue Ini Sotoyan aja deh Ini pake kulit lumpia Kurang lebih Lebih dari satu Karena memang Dalamnya Tebal Dan itu Diisi sama Keju cheddar Kalau Keju Apa namanya Keju mozzarella Mungkin kan Mudok-mudok Begitu kan Panjang Ini gak Gak gitu Tapi memang Ada kejunya Memang Ini karena Si kulitnya Tebal Gue gak tau Pake satu Atau mungkin Lebih dari satu Tapi emang ini Tebal banget Dan ini Isinya Pakean keju cheddar Jadi Sensasi rasanya Kurang burih Manus Apalagi Langsung Angat-angat Begini kan Ini Enak banget Snack buat malam-malam Kalau lagi dingin-dingin Apalagi kan cuaca Hujan-hujan Ini makan ini Mantep deh Oke alhamdulillah Kita sudah Cobain Dari mulai kopi Tehnya Makanan Bahasa Sampai snacknya Itu overall Gue suka banget Gue Yang gue suka Di kedai ini Pertama Lokasinya Yang pinggir jalan Yang Kalau temen-temen jalan Pasti Langsung kelihatan Area parkirnya Luas Terus juga Ada Penambahan Penambahan Tanaman-tanaman Jadi Seger Ngeteng hijau-hijau Apalagi Dengan lokasi Di indoor Lantai pertama Sampai lantai Duanya Itu Enak banget Ambiencenya Dan disubuhi Dengan makanan-makanan Dan minuman Yang Lo harus kesini Gue bilang Lo harus kesini Lo cobain Ke sabeleng coffee Untuk nasi gorengnya Ini Gue nilai 8,5 dari 10 Ini enak banget ya Gue menggunakan Nasi goreng Pake nasi-nasi yang perah Bukan pake nasi yang lembek Seasoningnya Bagus Enak Asin gurihnya Terus juga Dari rasa pedesnya Dan gue saranin sih Lo cobain Yang sedeng Yang pedes Gue gak tau Takutnya Kurang bisa dinikmati Pedesnya Takutnya ya Karena segini aja sih Udah yang mayan Takutnya Tapi kalau bagi kalian yang Kurang suka pedes Ya Gak apa-apa Kalian cobain Yang rasa originalnya Untuk snacknya Ini gue kasih nilai 8,5 dari 10 Ini bener-bener snack Yang asik sih Menurut gue Bener-bener Gue belum nemuin snack Model-model kayak begini Dan mungkin Kalau kalian udah pernah Coba kayak gini Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar Tapi ini salah satu snack Yang sangat worth it Untuk kalian beli Kalau kalian datang ke kede kopi Dan sambil nongkrong Sama teman-teman kalian Baru kalian yang pencipta kopi Kalian wajib banget Cobain Apa namanya Kopi susu sebelum Karena memang Dia salah satu kopi susu Yang menggunakan cinnamon Jadi itu Sensasi ngopi Tapi ada rasa cinnamon Itu asik banget sih Jadi Ada rasa-rasa keu manis Keu manisnya gitu Jadi After testnya Lo asik banget deh Lo coba deh Buat cobain kopi sablang kaffin Dan bagi kalian Yang kurang begitu Suka dengan kopi Tapi suka nongkrong-nongkrong Kedek kopi Kalian bisa cobain Non kopinya Dari Mulele Citi Di sini Ada pepper minti Sama chamomile Itu Stars Di sini ya Bintangnya Tiga itu Jadi kalian Kalau mungkin kurang ke teh Ya kalian bisa coba Dari Citi Atau kalau disana Emang Mau cobain Camomile seperti apa Atau pepper mint Seperti apa Yang kalian belum pernah coba Teh Bisa kalian coba Di sablang kaffin Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton Sampai detik ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik like Kalian subscribe Ke channel Zivodo Kaffin Dan jangan lupa Nyalain Lonceng notifikasinya Jika teman-teman Punya rekomendasi Kede-kede yang bisa kita kunjungi Kalian bisa tulis di kolom komentar Atau kalian bisa DM Ke Atrahman Dan jangan lupa Share ke teman-teman Kalian bahwa disini tuh Ada kede kopi Yang bisa kalian kunjungi Oke See you next vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Laper Laper Tapi ya enak sih Segini mah Maksudnya Gak terlalu banyak Gak terlalu sedikit Proper lah Buat makan siang Sama makan malam ya